Kita beralih ke informasi lain, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nis Baswedan dan Sandiaga udah menghadiri acara yang digelar Ketua DPRD DKI Jakarta di kawasan Jakarta Pusat. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy, menegaskan tak ada perselisian antara dirinya dengan Anis dan Sandi. Sejak dilantik tanggal 16 Oktober lalu, untuk pertama kalinya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta bertemu dengan DPRD DKI Jakarta. Prasetyo memastikan Anis dan Sandi akan menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna soal APBD pada tanggal 15 November mendatang. Acara Coffee Morning turut dihadiri Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, dan juga Haji Lulung serta sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta. Coffee Morning ini pertama digelar Ketua DPRD DKI Jakarta untuk Anis Sandi. Anis berharap ini jadi awal yang baik bagi hubungan eksekutif dan legislatif untuk 5 tahun ke depan. Ini adalah pertemuan hangat, pertemuan yang menyenangkan dan ini menjadi awal yang baik untuk semuanya. Terima kasih buat Pak Pras dan Bu Novi yang sudah menjadi tuan rumah yang baik. Dan ini adalah tradisi yang akan kita bangun bahwa Forkombibda memang bertemu secara reguler, berkala dalam bentuk Coffee Morning ini. Dan rasanya kita tadi sampaikan Pak Soni, insya Allah rasanya suasana yang terbangun ke depan adalah suasana yang kondisif untuk Jakarta yang lebih baik. Kita, Pak Anis dengan Pak Sandi dengan saya itu gak ada masalah. Pada waktunya akan membacakan visi-visinya di posisi paripurna yang betul. Apalagi kalau paripurna istimewa ini, apa yang saya katakan di media ini kan gak ada nomenklaturnya di saya. Nah nanti jadi temuan buat saya kan jadi masalah buat saya.